Selamat datang kembali di Time Out Bagaimana perasaannya fans bosen salis hari ini Apakah kalian merasa deja vu atau tidak Setelah kalah lagi dari Golden State Warriors Dan tentu saja sedih banget Karena BB batal main di IBL guys Jadi kita hari ini akan membahas tentang BB dan juga penggantinya Yaitu AJ West yang baru saja nyampe di Jakarta Dan akan bermain untuk Satremuda Pertamina Jadi itulah dua topik utama yang kita akan bahas hari ini Dan ini sudah tidak sampai untuk balik ke Jakarta Lusa Can't wait to go back on the grind Gue udah miss banyak banget sih Scrimmage IBL Ya sangat sayang tapi gak apa-apa lah Katanya minggu depan akan banyak lagi Scrimmage-Scrimmage yang akan dilakukan Jadi semoga aja gue boleh meliput game tersebut Jadi ditunggu aja untuk liputannya IBL Scrimmage Games And ya once again thank you so much guys for always supporting Time Out Dan kalau gitu kita langsung ke Time Out hari ini Maaf banget gue gak sempet nyari Comment of the Day Gak sempet juga nyari Rock and Troll Kita langsung aja bahas topik yang panas kemarin ini Yaitu tentang Zion Williamson yang 360 windmill dunk Saat game antara Pelicans dan Juga Sun sudah decided sebenernya Lalu langsung Cameron Payne dan juga Chris Paul Took that personally langsung ngam-ngam ke benchnya si New Orleans Pelicans kemarin ini Banyak orang yang bilang Wah harusnya Zion jangan kayak begitu lah Itu gak respect banget Memang ada unwritten rules Unwritten rules di basketball Dimana kalau lu game yang udah decided Lu gak boleh nyetak poin lagi Apalagi kalau udah shot clock apa game clocknya udah mau abis Tapi kalau gue sih jujur Gak ada masalah sama sekali sih Apa yang dilakukan sama Zion Williamson Gue yakin fansnya pelikin sebenernya juga malah Seneng banget dan juga puas banget melihat Zion Ngedang kayak gitu Kita ya dulu udah berharap banget nih Zion pengen apa-apa Harus ikutan NBA Slam dan kontes Tapi kayaknya agak susah untuk kejadian Ya gue gak masalah sama sekali Malah kan kalau emang Phoenix Suns gak mau Zion melakukan itu ya Main defense lah Ataupun foul Zion lah Kemarin itu pas lagi kayak begitu Tapi ya man I don't have anything I don't have any problem Tentang itu Dan malahan menurut gue Ini akan menjadi rivalry Yang akan makin seru ke depannya Karena kita tau Zion sebenernya melakukan itu Juga dia ada ingatan Bahwa timnya di eliminated Sama Suns tahun lalu di playoff Jadi dia ya dibilang Out of character sedikit Tapi dia hajar aja Tetap sama dia Ya besok pagi akan ketemu lagi lagi Kedua tim ini Uh bisa-bisa panas sih Dan semoga aja mereka akan ketemu lagi di playoff Menurut gue Ini adalah awal mula rivalry antara Phoenix Suns Dan juga dengan New Orleans Pelicans Apalagi juga pelatihnya New Orleans Pelicans nih mantan Assistant coach juga Di Phoenix Suns Dan kemarin akhirnya juga Pelicans menang dengan skor 128-117 Zion 35 poin Dan juga 7 rebounds Dan kalau gak salah Kayaknya sekarang Pelicans lagi number one ya In the Western Conference Uh Pelicans diem-diem ngeri sih Ini gak ada Gak ada Brandon Ingram loh They're doing all this without Brandon Ingram So this is very very impressive Kalau gitu kalian ngobrolin tentang beberapa game hari ini Yang pertama of course Cam Thomas Career high Hari ini dengan 33 poin Dan 21-nya Dia catak di quarter keempat Untuk bawa Brooklyn Nets Shocked the Indiana Pacers Dengan skor 136-133 On the road So far Sejak Jock Font Yang pegang Nets Itu rekodnya adalah 14-7 Tapi emang NBA Kadang-kadang gak ketebak Kayak gila Hari ini Nets Gak ada 8 pemain loh Gak ada KD Gak ada Kyrie Gak ada Ben Simmons Gak ada Seth Curry Nick Lexton Joe Harris Royce O'Neill Gue missing out Satu Tapi Gila men Luar biasa banget Mereka bisa masih mengalahkan Indiana Pacers yang Timnya cukup bagus bermain Di home courtnya mereka Dan ini adalah Definisi Menang dengan Efforts Dan bukan hoki Menurut gue menangnya Karena Jelas tadi Pacers automatic From their 3 point shots And Terrence Halliburton Was balling Dengan 35 poin Dan juga 9 assist Tapi Third stringersnya Nets gak nyerah guys They kept on Fighting in this game Mereka bener Pelan-pelan Tadi ngejarnya And yeah How the hell Did the Pacers Gave up 29 offensive rebounds Agak gila menurut gue sih 29 rebounds loh 29 offensive rebounds loh Untuk si Brooklinas tadi ini Kurang satu aja Bisa totalnya sama Dengan keseluruhan Reboundnya Indiana Pacers That's just Out of this world Menurut gue Ya kemana tuh Mas Turner ya You don't deserve sih Untuk menang Sebuah pertandingan Kalau lu gave up Like 29 offensive rebounds That's just Too much They run sharp Juga mungkin adalah Main dengan His best game Hari ini dengan 20 poin Dan juga 12 rebound Paddy Mills Juga tadi Clutch banget Terakhir-terakhir Wahal ada 3 poin juga Dia selesai dengan 24 poin And Edmund Sumner 21 poin juga Melawan mantan Timnya Dan Nets Last 10 game Mereka 8 and 2 Mereka harap ada Posisi 4 Ada di posisi 4 Eastern Conference And fans Pacers sih harus Ataupun juga wajib Dapat refund sih Setelah nonton Tim yang main Kayak tadi sih Sayur banget Asli Oke Berikutnya ada John Wall Yang hari ini Kembali ke Washington And the crowd Goes crazy After his Jump shot Clippers gue Hari ini Berhasil comeback Dan juga menang 114-107 Atas Washington Wizards Tapi tadi Asli keren banget sih Tadi pas si John Wall itu Nembak Jump shot Abis itu Dia teriak This is still my city Oh that was really tough Tim Dan John Wall Hari ini 13 poin In his return Dan gue Dia deserving banget Untuk love Yang dia dapet hari ini Dari fansnya Wizards And tadi gue pikir Sejujur Clippers gue akan kalah Jadi ternyata Paul just was so good Hari ini Dia finish dengan 36 poin Tapi terakhir tadi Nick Bottom Yang 3 poin Untuk gave the Clippers Lead for good Berikutnya of course Our main topic Hari ini adalah Splash Brothers And the Golden State Warriors Dominasi NBA Finals Free match Hari ini setelah menang 123-107 Atas Boston Celtics Ini dejavu gak sih Buat fansnya Boston Celtics Warriors juga menjadi Tim pertama Boston Conference Tahun ini Yang bisa mengalahkan Boston Celtics Jason Tatum Yang sudah bermain Dalam MVP level Ini dia Balik lagi ke mode Jason Tatum Waktu NBA Finals Kalian ingat lah ya Brutal banget sih NBA Finals Atau Jason Tatum Skornya dikit Banyak turnover Dan itu terjadi lagi Hari ini Dimana Jason Tatum Average season ini Adalah career high Eh gak career high Tapi averagenya adalah 30,5 poin per game Di season Tapi hari ini Ditahan Warriors Hanya 18 poin 6 dari 21 Tembakannya Dan itu berkait semua Defense dari Clay Thompson Dan juga Jonathan Kuminga Tapi Jonathan Kuminga Dia sih Dapet banyak banget Pujian hari ini Dia atletis sih Dia atletis Dia panjang Jadi dia Match up really well Menurut gue Dengan Jason Tatum Dan dia juga Gesit banget Segerak ya Jadi Ya tadi dia Membuat hidupnya Jason Tatum Tetap berat Walaupun hari ini Gak ada Andrew Wiggins Kalo tahun lalu Ngejar dia kan Andrew Wiggins Di NBA Finals Tapi Hari ini Hantunya Gose Wiggins Yang ngejar-ngejar Dia sih Di lapangan Kuminga tapi Hari-akhir ini Bener confident Gak tau Diomongin apa Sama si Steve Tapi Dia Not bad juga Offensive Dengan 14 poin Dan juga 5 rebound I think dia Udah ngerti banget sih Tentang role-nya dia Tadipun juga Dari satu dunk Di depannya Jason Tatum Pretty cool Semua fansnya Worse Langsung went crazy About that dunk Tapi gue Bener salut banget Sama Jonathan Kuminga Setelah Awal season ini Kayaknya kehilangan Menit Dan juga looks lost On the court Tapi sekarang ini Dia udah gain A lot of confidence Apalagi James Weissman James Weissman Masih gak jelas banget guys Dia balik lagi Ke NBA G League Jadi Satu-satunya harapan Pemain mudanya Si Warriors Jordan Tentang Kuminga Dan juga Jordan Poole lah Tapi Jordan Poole Bolehnya senior lah Jordan Tentang Kuminga Yang lebih muda lah ya Jadi harapannya Besar banget sih Untuk Jonathan Tentang Kuminga Bisa bermain bagus Season ini Untuk Warriors Gue juga bingung ya Kenapa si Celtics tuh Gak belajar Kesahannya mereka Di NBA Finals Dimana Gue tadi liat Mereka masih pake Drop coverage Man Beberapa kali Salah lagi pick and roll Gitu gue liat Steph Curry Ataupun juga Clay Thompson Kosong aja Gak ada yang Gak ada yang Step up Untuk coba Untuk nge-block sih So that was Really weird Jadi ya Enak aja sih Clay sama si Steph lah Nampaknya They were like In rhythm Dan juga Clay 34 point Dan itu pun juga Mostly dijaga Sama Jason Tatum Clay bilang Nyesek banget Main timnya kalah Memang dari Jazz Dia gak bisa tidur Dan dia lagi Off juga nih Dari social media Jadi katanya Bisa lebih fokus Dan katanya Mainnya lebih enak Saat sedang Off dari social media Dan Steph hari ini Man The best player On the court Without a doubt Steph 32 point 6 dari 11 3 pointnya 7 assist And a buzzer beater Tadi at the end Of the first quarter Steph was having So much fun Though playing today Lo bisa liat Tadi dia sampe joget Juga setelah 4 point play Di depannya si Malcolm Brock Dan Steph kayaknya Orang-orang ini Pada sleeping on Steph I think Steph Is playing better Than 2016 Than juga 2021 So I think Steph Could be in the running For MVP again This season Menurut gue sih Karena Steph tuh Very very Efficient sih Menurut gue sih Jadi Menurut kalian gimana Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Kevin Looney Hari ini juga Season high 15 rebound Jordan Poole hari ini 20 point Walaupun nembaknya sayur 5 dari 16 Tapi Defense nya Warriors Deserve All the credit Today Menurut gue Since Alex X-Men ini abis dismantled Si Phoenix Suns Mereka abis menang Amal Phoenix Suns Tuh jauh banget Dan Mereka abis nyetak 125 point Tapi hari ini Number one offense Di NBA Bisa ditahan Sama Warriors I guess They are levels To this stuff Menurut gue sih Jadi Wars tuh kayaknya Selalu Kalau Lawan Team yang Apa ya Jago Mereka tuh Bener main To the level Of the competition Aya sih And I think That's why They are the defending Champion Menurut gue So Sekarang ini Udah tinggal penasaran Apakah Warriors Bisa bawa Defense nya mereka ini Dari home court nya mereka Bisa dibawa gak ke Away games Karena mereka abis ini Akan 6 game road trip Dan ada 2 kali Yang back to back Nantinya Penasaran sih Kira-kira Rekor nya Warriors Setelah road trip ini Akan berapa sih Nanti ya Dari Celtics Jalen Brown Top scorer Dengan 31 poin Celtics juga Tadi sayangnya Mainnya Ngikutin Temponya Warrior Dan mereka itu Terlalu fokus Ingin bales dendam Ingin ngalahin Warriors Sehingga mereka Gak bermain Sesuai game plan Dan juga gak sesuai Dengan brand Basketball nya Celtics Menurut gue Jadi Itu dari NBA Hari ini Yang gue ingin bahas Sekarang kita akan Pindah ke IBL Dimana Gue sedih banget Lucas Nogueira Batal main Di IBL Bahwa gue udah hype banget Wah akan ada First round pick NBA player Yang akan main Di Satria muda Tapi sayang itu Tidak terjadi guys Pertama waktu itu Gue sempet Konfirmasi kepada Pihaknya SM Mereka bilang bahwa BB akan datang Dan mereka udah Melakukan deal Jujur Karena gue gak tau sih Kenapa tiba-tiba Bisa batal Apakah mungkin ada Keraguan Atau mungkin ada Miscommunication Tapi Sangat sayangnya Tapi kita harus move on Dengan penggantinya BB Yang mainnya sudah datang Dan juga udah latihan Dengan Satria muda Mereka Ended up Mengambil mantan Teamate nya Elijah Foster Yaitu AJ West AJ West ini Merupakan center Dengan tinggi 6 foot 9 Of course Mantan Ataupun juga Alumni dari University of Nevada Dimana itu juga Merupakan kampus Dari Elijah Foster As well Gue tadi baru aja Ngelihat video Halel sedikit Gue ingin pelajarin Permainan seperti apa Dia tipenya Defender Rebounder Dan juga Finisher aja sih Cara mainnya sih Gue lihat ya Jadi dia Bagus banget Under the rim He's a big That can run the floor Athletic juga Dan I guess Itu adalah yang dibutuhkan Dari BB juga sebenarnya Sama SM dulunya Jadi Mereka ngambil Pemain yang tipenya Agak mirip Menurut gue Tapi kalau si AJ West ini Gue lihat mungkin Bisa nembak dikit lah Dari midring Tapi kayaknya Untuk 3 point Kayaknya Belum bisa Diharapkan banget Ya AJ terus juga Familiar juga Of course Dengan Southeast Asia Karena dia udah pernah Bermain juga untuk Westworth Malaysia Dragons Di ABL Dan dia kalau gue lihat Di New York itu Hangoutnya sama David Segers Juga sih Jadi Ya dia mungkin udah tau lah ya Kira-kira kondisinya Di Indonesia Gimana Dan juga kompetisinya Di Southeast Asia Tapi terakhir itu Kok wahal lah Dia tuh main Tahun 2019 Dia pernah main di Meksiko Dan juga di Jepan Jepan nya gue lupa sih Dia antara B1 Atau B2 Tapi kayaknya agak Kayaknya di B2 Kayak gue lihat sih Kayak mainnya Tapi Kalau gue liat Conditioning nya sih Yang akan jadi Sedikit concern Kalau gue liat Kemain di video vlognya Juga kayaknya Pemainnya Apa Pelatihnya SM Yaitu Coach Jobel Juga pengen banget Nge-push untuk Conditioning nya sih AJ West Lebih baik Tapi Masih ada waktu Cukup lama Masih ada 1 bulan lebih Untuk SM Mempersiapkan itu Jadi I think AJ West Will be fine Dan keliatannya Orangnya juga simple Banget Lalu juga kayaknya Asik anaknya Jadi I think chemistry Gak akan masalah sih Untuk AJ West Dengan Satria Muda Pertamina Nanti So Once again Good luck Untuk Satria Muda Pertamina Can I wait sih Kayaknya gue akan Ngeliput naik Nanti hari Kamis Nanti Lawan Bali United Hopefully That will happen So itu Untuk topik-topik Timeout hari ini Kalau gitu Karena kita akan Pindah ke Prediction Kita lagi lumayan oke lah Di Prediction Gang Di Discord Besok Ini lumayan susah semua Ditebak ya tadi Gue coba-coba Cari yang kira-kira Gue yakin Gak nemu Tapi Let's go with the Kings Man Kings kayaknya Oke besok Lawan New York Knicks New York Knicks Gue liat itu Trendnya Mereka kalau lawan Western Conference Team Di homenya mereka Mereka mainnya Kurang bagus Jadi Harapannya itu besok ya Akan terjadi lagi Jadi gue akan memilih Kings plus 2,5 Melawan New York Knicks Semoga kita akan Beruntung besok ini ya Guys ya So Kita langsung ke Player of the Day Tadinya jujur Gue pengen banget Milik Steph Curry Tapi kayaknya harus Kasih ke Cam Thomas Cam Thomas Was balling today Dia mencetak 33 poin Dan seperti gue bilang 21-nya Dia mencetak Di kuartal keempat Nets yang missing 8 pemain Hari bisa mengejutkan Indiana Pacers Di Kandangnya Indiana Pacers So That is why He is our Player of the Day So Timeout geng Itu dulu Untuk timeoutnya Nanti next time Ada timeout lagi Karena udah ngeliat gue Kayaknya di Jakarta sih So hopefully you guys Enjoy today's class And once again Thank you so much guys For tuning in Really appreciate everybody For always supporting timeout And you cannot wait Untuk kelas berikutnya sih So Thank you guys for watching I'll see you guys again Oh sebelum gue lupa Semoga Perancis Juara pilih dunia Amin So I'll see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys again